Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like video ini ya! Kenapa penghasilan Youtube selalu berkurang di awal tahun? Bagi sobat yang memiliki channel Youtube yang sudah dimonetisasi terutama dari AdSense, ini menjadi salah satu isu yang sama, di mana setiap awal tahun, tepatnya di bulan Januari, itu mengalami yang namanya penurunan. Hal itu juga berlaku pada yang namanya blog sama aplikasi Android yang monetisasinya menggunakan AdSense dan AdMob. Lantas apa yang menyebabkannya guys? Perlu sobat ketahui, bisnis periklanan Google melalui Google AdSense ini adalah bisnis yang bergantung pada yang namanya pengiklan atau advertiser guys. Jadi jika setiap awal tahun mengalami penurunan, hal itu dikarenakan setiap awal tahun, pengiklan atau advertiser tengah mengencangkan ikat pinggangnya, artinya mengurangi budgetnya untuk iklan setelah habis-habisan di akhir tahun yang lalu guys. Sebelumnya saya memiliki akun AdSense untuk blog sejak tahun 2016, sedangkan untuk AdSense YouTube ini baru sejak tahun 2022 kemarin. Pengalaman saya sejak tahun 2016 menggunakan AdSense blog ini adalah pola yang sama, di mana setiap awal tahun Januari, Februari, Maret, atau bahkan sampai April, mengalami yang namanya penurunan penghasilan guys. Dan nanti tenang saja bakal naik lagi pas di bulan Ramadan sama Lebaran guys. Setelah itu turun lagi guys sampai kuartal akhir tahun baru naik lagi dari biasanya September, Oktober, November, dan Desember puncaknya guys. Jadi puncak kenaikan AdSense itu biasanya di saat Ramadan, Lebaran sama di akhir tahun guys. Itu pengalaman saya sejak monetisasi AdSense di blog 2016 dan sekarang baru saja YouTube menggunakan AdSense sejak pertengahan 2022 yang lalu guys. Maka dari itu jangan heran bagi setiap pemain YouTube AdSense kalau mengalami yang namanya penurunan di setiap awal tahun. Hal itu bukan karena akun AdSense Sobat Bagaimana Bagaimana atau channel YouTube Sobat Bagaimana Bagaimana. Hal itu adalah natural terjadi karena bisnis ini bergantung pada yang namanya pengiklan guys. Lanjut bagaimana solusinya? Solusinya adalah tetap saja membuat konten seperti biasa, upload konten secara rutin, kemudian meningkatkan kualitas konten, karena hal yang bisa kita kendalikan adalah dari segi konten, kemudian dari segi thumbnail, dari segi judul itu diperbaiki deskripsi SEO-nya juga. Untuk urusan penghasilan itu di luar kendali kita. Jadi kita tidak bisa mengendalikan seberapa besar yang namanya CPM dari AdSense itu sendiri guys. Kemudian solusi kedua adalah jangan terlalu bergantung sama yang namanya AdSense. Pada dasarnya monetisasi YouTube itu tidak hanya melalui AdSense. Misalnya kalau kita dari internal YouTube-nya saja, itu ada yang namanya tombol gabung dan super thanks. Kemudian bisa juga kalau kita mau memonetisasi dari luar YouTube, bisa dari misalnya Saweria guys, kita live streaming kemudian sertakan link Saweria ataupun kode Saweria di layarnya. Kemudian dari luar YouTube juga bisa monetisasi dengan menjual produk sendiri atau menjual produk afiliasi. Bisa juga. Tergantung kontennya. Kalau kontennya review produk itu lebih bagus guys, untuk menjual produk sendiri atau menjual produk afiliasi. Namun jika kontennya fokus pada traffic saja, pada AdSense saja, maka yang bisa dilakukan hanyalah meningkatkan traffic. Dan meningkatkan traffic itu biasanya dengan membuat konten sesering mungkin, dan juga meningkatkan kualitas konten, dan memperbaiki SEO-nya juga. Jadi hanya itu yang bisa difokuskan. Jadi intinya fokuslah pada hal yang bisa kita kendalikan, dan abaikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk yang namanya CPM dari AdSense. Oke guys. Nah itulah dia penyebab dari kenapa penghasilan YouTube selalu berkurang di awal tahun. Jika sobat memiliki tanggapan atau pertanyaan, jangan suka untuk memberikan tanggapan sobat di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share atau dibagikan kepada siapapun yang membutuhkannya, dan jangan lupa di-like dan di-subscribe channel ini guys. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe channel OnlinepediaTV biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita.